Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming. Jadi hari ini kita akan kembali bermain game Mobile Legends lagi. Dan disini kita akan mereview Kadita yang di buff menurut saya. Tapi ini saya mainnya di Conquest of Dawn guys ya. Jadi kita akan melihat apakah Kadita ini damage-nya lebih sakit atau enggak. Karena skill 1-nya damage-nya sih dinaikin sama Moonton, tetapi damage reduction-nya dikurangi. Nah banyak sekali yang komplain juga, banyak yang enggak setuju ya. Katanya Kadita itu lebih enak kan, durabilitasnya lebih gede. Kalau menurut saya lebih enak, damage-nya lebih gede sih guys ya. Karena Kadita ini udah jadi assassin guys ya, licin banget dia. Dan lagian kita punya pasifnya, buat apa takut dengan durabilitas kecil gitu loh. Pasifnya kalau lagi aktif, kita bisa menerima HP regen kembali ketika kita menerima damage tuh ya kan. Nggak masalah lah, no problem is oke lah ya kan. Oke let's go lah, kita hajar ini warga Pinoy. Ternyata kita lawannya guys ya. Indonesia versus Pinoy, kita akan kasih tau dia dengan Kadita yang sudah di buff ini guys. Alright guys, here we go. Kita sudah mengasuk game-nya disini. Dan sepertinya saya mencium ada bau-bau kemenangan disini ya. Karena kalau lawan Pinoy di advanced server itu kayak gimana gitu ya. Tapi jangan salah guys, banyak sekali player Pinoy di advanced server yang sudah supreme juga guys. Jadi yang pro itu ada juga, tapi jarang nongolnya guys. Karena mungkin mereka sering main di ranked kali ya. Tapi yang rata-rata saya ketemui, player Pinoy ini aduh kacau guys. Nah yuk, gaskan terus. Lihat pasif kita guys. Langsung penuh lagi darah kita guys ya. Ini nggak masalah itu di ranked reduction yang dikurangi, nggak masalah guys. Nah, terus bang. Lanjut bang. Kasih tau bang. Ah, nice banget bang. Lagi bang. Aduh, dieksekut bang. Sabar, sabar. Bisa ini bisa ini. Wah, dia lawan. Sini loh. Oke, nice. Ini dia, terbaran dari player Pinoy guys. Nggak ada obat guys ya. Kadita kita juga udah mantul disini ya. Dengan damage yang gede disini ya. Skill satunya, bukan kaleng-kaleng gitu. Dan ini juga fitur barunya guys. Lumayan kita dapat gold tuh. Empat-empat terus. Jadi untuk fitur skill turret ini janganlah dihilangkan ya. Ini berguna banget untuk kita bisa mendapatkan gold yang lebih banyak di early game. Di 3 menit pertama guys ya. Jadi kalau buat hero-hero yang susah farming. Bisa ini, nge-hit turret guys. Biar dapat gold tambahan gitu guys. Biar nggak ketinggalan gold disini. Dan kita harus memanfaatkan sih fitur ini guys ya. Reset solo. Iya, dorong angin. Kasih tau ring, ayo ring. Kasih tau ring. Slow, slow. Kita belum level 4. Kalau udah level 4, enak nih. Gampang ini. Kadita kita gesit lah disini. Kayak belot ya. Slow dan santuy ya kan. Slow dan santuy ya kan. Ini kalau pasif kita lagi aktif itu saya berani nge-dust guys. Karena kita pasti bisa mendapatkan HP regen kembali gitu. Tapi kalau pasifnya lagi keaktif, jangan coba-coba terlalu barbar. Dan berbahaya itu. Stop, and listen to my graceful songs. Tuh, 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 tuh. Hah? Lagi, triple kill. Uh, nice. Saya kirain siring yang nge-kill. Sini, turutnya dulu. Dapatin duit. Ada nggak mau duit ya kalian ya. Lain lompat, empat, empat, empat. Kalau dikumpulin banyak juga itu. Bisa sampai ratusan juga itu ya. Nah ini kalau masuk menit ketiga, shieldnya udah habis guys. Jadi udah males kita mau nge-booster up lagi ya. Keren, agak dapat gold lagi guys ya. Anjali. Santuy lah, santuy lah. Bisa lah kita guys ya. Kita kasih tau lah player final ini disini guys. Pada AFK semua tuh. Lihat ya. Nah. Nah. Ayo. Let's go. Hmm. Ya. Gatot kita mati pun. Oh iya, banyak sekali yang minta Kadita di skill 2-nya. Jangan terlalu lama ya delay-nya ya. Kalau menurut saya sendiri nggak masalah. Kalau saya sendiri ya. Kalau saya sendiri sih nggak masalah. Delay-nya seperti kayak gitu nggak masalah. Kalau bisa, ya dipercepat lagi lah delay skill 2-nya. Tapi kalau dipercepat takutnya ke OPE-an. Kalau terlalu OPE nanti sering di-ban. PE Gaming nanti nggak bisa pake lagi. Kasih tau ya kan. Gila. Satu kali combo sih Kadita ini guys ya. Bener-bener OPE banget Kadita ini. Harap jangan di-nerve. Hahaha. Ini lagi otw top global nih. Otw top global kita guys. Jadi jangan di-nerve Kadita-nya. Di-buff terus aja udah. Kan jarang juga yang pake Kadita. Nggak mungkin di-nerve guys ya. Jadi kita push-up menangin dalam 5 menit. Bisa kali ya. Ada yang lebih cantiknya Queen. Yang lebih cantiknya saya. Saya datang boss. Let's go boss. Let's go. Let's go. Terbantai sih. Terbantai sih guys. Tidak berdaya sih Pinoy. 16 versus 4. Mungkin karena Conquest of Dawn. Mereka mainnya kurang serius kali ya. Tapi jangan salah. Kalau kalian menang dapat poin guys. Bisa tuker skin Uranus. Dimana saya belum dapat ya skin Uranus nya. Jadi saya jarang mainin Conquest of Dawn ini. Yuk buruan masih bisa satu match nih. Let's go lah. Slow. Jorong gak tuh. Gak mati tuh. Aduh kok gue ini tembak tower. Satu-satui boss. Wadaw. Mati dua kali kena tower. Gatot ya. Slow. Waduh. Execute guys. Untung gak kesentuh sama Nata. Kalau kesentuh sama Nata. Kena dia kill. Dapat gold. Santuy-santuy. Kita gak boleh terlalu bar-bar lagi guys. Main santuy aja disini. Mungkin gara-gara karenak Kadita itu debuff. Napsu kita jadi naik disini guys. Kira-kira buat temen-temen disini yang pro Kadita. Combo kalian gimana sih? Apakah kalian skill 2 dulu. Skill 1 balung ulti. Atau skill 1 skill 2 ulti guys. Kalau VE Gaming sendiri sih. Skill 1 dulu guys ya. Skill 1 dulu ke arah musuh. Kemudian cepet-cepet tekan skill 2. Dan langsung ulti guys. Udah kebiasaan sih gak bisa. Dibubah lagi sih. Kayaknya kebiasaan kita combo ya kayak gitu guys. Skill 1 skill 2 ulti. Langsung. Tapi memang efektifnya skill 2 dulu ya. Skill 2 skill 1 dia bisa langsung gitu loh. Bilenya jadi gak lama. Nah jadi sedikit tips juga buat temen-temen yang neluh skill 2 nya delay nya terlalu lama. Kalian comboin skill 1 guys. Biar dia bisa langsung muncrat airnya. Gak mati loh. Waduh. Gak mati ya guys. Lelamat barangnya. Padahal kalau Kadita ini 1x combo mage abis itu. Langsung jadi penonton guys. Kalian ada kemampuan untuk kontrol seas. Kau destroy turunnya! Dan biasanya kalau saya main Kadita juga jarang ambil buff guys ya. Karena ini buffnya dianggurin ya udah kita ambil guys. Kadita tanpa buff aja udah OP ya kan. Apalagi dikasih buff. Makin OP guys. Makin OP gak tuh. Tapi ini Ruby-nya Sultan banget ya. Punya skin epic dia. Ruby sekarang cara jalannya juga lucu banget. Ngeroncar-loncar segala dia. Wah ini Kadano Feeder sih mereka guys. Feeder ini player Pinoy guys. Torot Rod. Tidak ada yang dihasilkan untuk mengawal pemandangan pada awal. Tidak ada yang mengawal pemandangan adonan mereka. Tidak ada yang mengawal pemandangan dari baris dia. Jangan lupa subscribe channel ini 5 detik lagi, 5 detik 4, 3 Nice, disini mainnya gua 2 Shavek Dapat Shavek kita, dapat konten Asik Ya lumayan guys Walaupun si Pinoynya udah gak niap mainnya Gak apa-apalah, yang penting dapet Shavek Tapi ini kehitung gak guys Shavek kita kehitung gak Natalianya udah gak semangat Gak semangat udah mereka mainnya Cuma ini di rank Lebih seru lagi sih Sayangnya di conquest offdown kita main Tapi gak apa-apa Yang penting disini Kadita Dengan skill 1 yang damagenya digedein sama muntun itu lebih worth it menurut saya Walaupun memang damagenya harus dikurangi ya gak masalah Karena pasif kita sangat GG banget disini guys ya Oke guys mungkin ini saja review Kadita ya Yang menurut saya sih di buff ini sih ya Damagenya juga nanti sakit Bagaimana menurut teman-teman Silahkan berikan komentar kalian di bawah guys ya Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax